selamat menikmati apa? apa? ah, dirinya jangan jangan kayak tawor jadi ini satu tadi ada yang terserah boleh buka ilumnya gak? karena law for justice artinya tidak takut dengan abad bagaimana kita bisa menegakkan hukum ketika ketakutan itu sendiri menyelimuti perasaan yang menegakkan hukum jadi yang memakai-makai kayak gitu take it out ini syarat pertama itu menegakkan kebenaran itu harus perasaan takut karena ketakutan nanti akan menguasai kita di teror dan sebagainya lepaskan lepaskan eh maksudnya itu yang akan jangan ditempel-tempel saya jamin seribu persen tidak ada karena ini penting persyaratan pertama menegakkan keadilan harus didahuri dengan hilangnya rasa tanamkan tanamkan itu ya tanamkan itu ya apa tadi ah iya iya apa ini artinya itu arti harfiannya jadi eh makasih ya jadi biasakan memaknai kata-kata ketika kita sudah mulai mentropagandakan atau mensosialisasikan jangan kita menempel kata-kata di dalam di baju kita dimanapun juga tapi tidak memahami maknanya karena nanti ada-ada yang di dalam membahas hukum itu penting sekali memaknai kata-perkata dan atau karena hukum itu adalah penjabaran dari logika kalau logika yang lemah maka adik-adik akan salah dalam menjabarkan pemahamannya dan ingat logika tahu gak yang dimaksud dengan logika siapa yang mau untuk diri cara berpikir cuma itu ada lagi kan biasanya kita ngomong gak masuk logika gue apa maksudnya biasakan biasakan yang ditampilkan diri anda gak masuk akal oke makasih ada lagi yang lain berpendapat makasih ada lagi yang lain saya bangunkan dulu ini kesadaran logika tapi baik-baik ya adalah pikiran yang diprogram logika logika adalah pikirannya diprogram artinya tergantung siapa yang memprogram isinya juga tergantung yang memprogram mau ngasih apa jadi kalau tadi adik yang di depan mengatakan tidak masuk akal tidak masuk akal karena akalnya di program tidak memasukkan hal-hal yang perlu dia tahu ini ini termesan dulu ya tapi tadi saya koreksi saya bukan profesor saya belum dokter walaupun saya sedang mencoba untuk mengikuti program tersebut namun satu saya sampaikan jangan terlalu bangga dengan gelar-gelar itu karena ternyata ternyata ya kenapa saya bilang ternyata karena dulu saya tidak punya pemahaman yang seperti ini ternyata gelar-gelar ini justru membuat kita menjadi manusia-manusia bumu jangan tersinggung saya juga sama ya adik-adik baru mau mulai saya terus tapi setelah saya pelajari sampai ke akarnya makna daripada loj dari bahasa Yunani le-logia tunggal pluralnya lorion itu akar katanya dang du dumu osia dan profes kalau gitu bapain gue kuliah jadi pengetahuan yang kita dapat ini adalah pengetahuan yang diberikan kepada kita di doktrin kepada kita oleh pembuatnya tetapi dia menunggu rumuhan kita kita merasa hebat karena kita dikasih gelar kita merasa hebat merasa hebat tapi sebenarnya kita tidak ada apa-apa akhirnya yang dapat ada hanya rasa sombong benar gak mau pada sombong gak disini enggak adik-adik bilang enggak tapi tanpa sadar nanti jadi sombong ketika berhadapan dengan nanti anak-anak SMA kita gak sadar kalau kita sedang sedang sombong tapi grade atau strata itu membuat kita membanding bandingkan satu dengan yang lain padahal Allah menciptakan kita tidak membanding bandingan kita tetapi konsep pendidikan ini menyeragamkan pemahaman kita sehingga kita merasa bahwa yang seragam itu yang yang apa yang benar makanya kebohongan yang diulang-ulang-ulang menjadi itu cara mereka mendoktre saya mau buka ini supaya nanti di dalam mengikuti mata pelajaran selama kuliah adik-adik bisa mendapatkan inti sari daripada filosofi hukum seperti apa karena hukum ini ada untuk menertikan masyarakat menertikan manusia-manusia yang tidak di suatu negara namun itu serogannya pertanyaannya menjadi tertib atau tidak malah makin tidak tertib karena disitu ada dinamika dinamika-dinamika yang dibentuk sehingga pelaksanaan penerapan hukum tidak lagi menjadi tertib apa yang membuat menjadi tidak tertib keinginan-keinginan dan kesalahan yang membuat menjadi tidak law for justice yang tidak akan jalan berapa banyak penegak hukum sekarang di Indonesia berapa banyak kejahatan terjadi jadi akhirnya apa tidak lagi sesuai dengan Pancasya bahkan undang-undang dasar pun sudah dilaprak oleh hukum itu sendiri dengan di amandemen yang undang-undang dasar 45 tahun 2000 ini adik-adik harus paham pikir kalau tidak paham nanti akhirnya kita hanya jadi pion dapat KUHP apalagi sekarang KUHP yang baru itu nanti akan akan tersiap-siap dalam pemahaman ya kita jadi bukan jadi penegak hukum tetapi jadi monster bagi sesara kita hati-hati baik dua minggu yang lalu saya didatangi oleh beliau Pak Wakil Dekan untuk memberikan sharing atau berbagi pengetahuan yang saya dapat tetapi yang saya dapat selama ini mohon maaf kalau sedikit anti-mainstream karena apa? karena saya dapatkan akar masalahnya selama ini apa? dan ketika kita sudah tahu masalah karena selama ini apa yang kita pelajari apa yang kita lihat setiap kita berbicara orang-orang ilmu pengetahuan dia selalu berbicara mengenai dampak dia tidak atau hilirnya gak pernah dia kupas bulunya atau akar masalah akar masalahnya dipelihara terus bahkan dipubuk terus karena hilirnya ini mengandung nilai ekonomis jadi agar adek-adek semua paham bahwa dalam kehidupan sistem dunia ini ada pengendalinya kalau adek belajar geopolitik global bagaimana sistem negara kita itu diatur oleh satu rezim internasional yang mungkin adek-adek juga tahu tapi gak tahu kalau mereka adalah aktornya yaitu united nation dialah yang mengatur sistem kenatanegaraan di setiap negara yang menjadi anggota united nation lalu kemudian setiap negara itu wajib hukumnya meratifikasi setiap keputusan konvensi internasional setelah itu baru di undangkan di setiap negara jadi artinya hukum sistem hukum yang kita anut sekarang bukan sistem hukum khas bangsa indonesia tetapi sistem yang kita anut adalah sistem dari barat indonesia karena diajah oleh belanda maka sistem hukum yang di anut adalah eropa konti mentang sistem politik kita juga dari barat yaitu dari amerika makanya sejak amendement undang-undang dasar tahun 2002 itu kita mengikuti sistemnya mereka sehingga setelah reformasi betapa banyaknya undang-undang dibuat yang tujuannya bukan untuk mensejahterakan rakyat tetapi justru mengbudeta kedaulatan rakyat sehingga sekarang apa yang adik-adik rasakan apa yang orang tua adik rasakan adalah dampak daripada adanya program-program tersebut yang dilindungi oleh regulasi jadi persoalan di bangsa ini persoalan di dalam kehidupan kita itu kuncinya adalah regulasi untuk mengawal sistem terjadinya suatu social engineering di setiap masyarakat di setiap negara khususnya yang dibawa United Nation sampai disini paham ya adik-adik nanti tolong dicatat apa pertanyaannya kalau ada yang bingung tanya saya bukan ahli saya hanya punya pemahaman lebih dulu dan ada yang berbeda dari yang adik-adik pernah pahami selama ini yang kita pahami selama ini adalah kita diseragamkan lewat kurikulum lewat kurikulum yang sudah distandarkan oleh UNESCO dan kurikulum itu kemudian didoktrin ke mindset kita sehingga pengetahuan adik-adik seragam ketika ada seseorang nanti yang punya pemikiran yang berbeda maka adik-adik mengatakan bahwa kamu keliru kamu sesat jadi seperti sekarang ini pakai seragam semua kan ngerti gak tujuan seragam ada yang ngerti gak kenapa diseragamkan beliau-beliau gak ngerti kenapa awalnya ada seragam ada yang ngerti gak pasti gak ngerti jadi tujuannya kita pakai baju seragam ini adalah apa menyeragamkan kontro sehingga pemahamannya kalau ada orang masuk tidak menggunakan seragam atau atribut yang sama maka dia bukan teman luar biasa permainan subconscience alam bahwa sadar sehingga banyak orang berantem gara-gara adanya perbeda padahal Tuhan menciptakan perbedaan sebagai sesuatu yang indah coba kalau laki-laki semua seneng gak kenapa enggak coba kalau wanita semua di satu sisi mereka seragamkan tapi di sisi lain kemudian mereka mulai menciptakan suatu gender baru yang disebut transhuman atau yang sekarang kita kenal dengan kelompok pelangi itu mereka yang begitu juga sistem ini yang buat dan dipromosikan atau disosialisikan atau disupport oleh United Nations bener-bener bener-bener jadi saya dikasih tema peran sekitas akademika di bidang keamanan saya berdalam penyelenggaraan pemerintahan penyelenggaraan pemerintahan pemerintahan itu apa ada yang tahu silahkan berdiri nah itu wajah jadi daripada saya ini saya ingin adik-adik aktif ya ikut aktif ya supaya saya jangan nantuk karena gini seringkali saya melihat banyak yang nantuk ketika saya berkenyap dengan ini artinya apa mungkin kurang menarik atau yang kedua manusia itu egois orang egois dia tidak ingin mengetahui atau tidak ingin mengamalkan apa yang dia dengar kalau adik-adik ingin menjadi manusia-manusia yang bermanfaat menarik atau tidak menarik tetap serap sehingga nanti adik-adik bisa merubah atau mengambil makna hikmah dari situ sehingga kita bisa menjadi lebih bermanfaat untuk memperbaiki hal-hal yang kita anggap kurang baik atau baik ya saya bacakan ya disini ini definisi yang saya ambil dari Google tentunya ya walaupun saya adalah orang yang tidak suka dengan Google karena Google ini adalah cara menyerangkan seolah-olah kalau definisi dari Google pasti itu benar padahal ini adalah konsep untuk mendoktrin kita keluar dari definisi itu gak benar dan membuat kita tidak pernah percaya diri kita tidak akan mampu menjadi inventor makanya adik-adik disini nanti kalau mau lulus pasti suruh membuat skripsi walaupun pengumuman dari Menteri Pendidikan bahwa skripsi di seneng gak eh eh tadi ada yang bilang seneng ada yang bilang enggak ya karena skripsi itu jadi lucu ya bukan lucu hebat mereka kapan dia persyaratkan kapan sudah suka dia bikin persyaratkan jadi sebenarnya pendidikan ini perlu gak sih eh sorry sekolah ini perlu gak sih perlu maaf ya Pak Dikannya takutnya diomarkan perlu saya mau tanya yang mengatakan perlu berdiri saya mau challenge pemahaman perlu ada yang bilang perlu tadi ada soalnya ada berapa orang tolong berdiri harus berani memungkakan pendapat karena pendapat boleh berbeda perhatikan nanti para ahli itu punya pendapat yang berbeda-beda bahkan saling berkentangan itu kan pada anak beran pada suaranya ada ayo ayo berdiri perlu atau tidak anda lagi mau ngomong perlu atau tidak yang ngomong perlu naik berdiri ayo berdiri berdiri dan memberikan alasannya kasih kasih suaranya terdekat jadi bapak kan maaf tadi bapak bertanya apakah sekolah itu perlu atau tidak saya ingin menyampaikan menurut saya pribadi kalau sekolah tidak perlu kita akan menjadi lulusan seperti angkatan COVID-19 seperti yang kemarin pas SMA kita lakukan yang dimana kita hanya melakukan sekolah hanya satu tahun apakah kita mengerti tentang sekolah itu atau tidak kan kita selama sekolah satu tahun itu kita gak ngerti apa-apa kan jadi menurut saya oh iya sorry sekolah dua tahun itu kita gak ngerti apa-apa karena pembelajarannya online karena gak ada sekolah atau sekolahnya ya cuman sekedar dari layar jadi menurut saya sekolah itu penting apalagi kita harus datang ke lokasi terima kasih terima kasih ya ada lagi ini salah satu nanti saya terangkan yang dimaksud adalah offline atau online online atau on-site yang diharapkan adalah on-site betul ya Pak ya on-site tata muka ada lagi nah ini emasnya ini biasakan jadi orang punya karakter karena generasi bangsa kita ini menjadi melempong ketika berani teroyokan beraninya kalau lagi seragam puriak tapi begitu dia tampilkan dirinya kabur law for justice law for justice itu harus berani menegakkan hukum walaupun banyak yang melarikan diri jadi kalau sudah dari sekarang ini bisa dibayangkan bagaimana justice itu bisa karena nanti di sekitar kita banyak orang yang keadilannya teraniaya atau bahasa gaunnya di joli nah kalau kita gak berani untuk muncul lalu siapa yang mau apakah adik sudah boleh dijadi pengajar apa kantor pengajar yang ini yang ini disitu yang ini sibuk dengan sana sibuk dari sini terus begitu ada kayak gitu udah masing-masing selalu penting kantor itu akan terjadi nanti nah ini saya bilang dari sini kita bisa bangun mental-mental keberanian tanpa keberanian maka tidak akan jalan untuk apa namanya justice karena justice ini si dunia ini yang akan merongrong kita adalah ketakutan ya ijin pak izin jawab dari pertanyaan bapak apakah sekolah itu perlu apakah sekolah itu perlu nah kalau menurut saya pribadi sekolah itu perlu pak karena apa di sekolah kita mendapat pendidikan dan pendidikan itu kayak misalkan bapak bapak bisa menemukan jawaban-jawaban dari pendidikan itu didoktrin dari mana dan apa alasannya pendidikan itu ada nah kan bapak tau dari tau itu karena bapak belajar nah belajar itu kan berarti seperti belajar pendidikan gitu-gitu pak kalau menurut saya pendidikan perlu atau tidaknya itu perlu saya bisa sekolah ya oh iya bedakan pendidikan dengan sekolah maaf pak kan kalau sekolah kan kita sekolah itu kan juga mendapat pendidikan pak jadi kalau misalkan sekolah tidak selamanya pendidikan tapi kalau pendidikan ya lanjut jangan lupa pak ini pemahaman saya mau buka pemahaman ya begitu pak kan disini kan negara kita kenapa menciptakan sekolah karena untuk menjadi wadah kita untuk belajar dari kecil kan kita diajarin tentang kayak setiap kata huruf perhitungan dan lain-lain itu kan kita masih kecil kita masih belum punya kesadaran pak masih belum punya apa sih pendidikan itu apa sih matematika itu apa sih hitung-hitungan itu jadi kita mencari jawaban itu hewan sekolah itu yang diajarkan kepada kita yang menghasilkan kayak kita tahu bahwa hitung-hitungan itu seperti ini jadi menurut saya sekolah itu terima kasih semua pemahaman itu supaya nanti apa saya coba bantu untuk berikan pemahaman yang yang apa namanya yang juga saya paham yang saya buka rahasianya perkenalkan nama saya saya razahra dari kelompok sesuai pertanyaan bapak tadi apakah sekolah itu perlu menurut saya sekolah itu perlu sekali karena dengan adanya kita sekolah kita jadi tahu kita ilmu-ilmu yang kita harus kita tahu terus jadi kalau misalkan kita bersekolah kita jadi ada keinginan untuk apa sih kayak ekspor itu ya gitu jangan takut jangan takut itu keluarga yang terdapat jadi seharusnya kita punya kemampuan untuk ingin mengetahui apa yang kita harus ketahui baik makasih makasih ya saya patahin dulu begitu kenapa saya pancing di sini supaya saya membangun pemahaman yang yang benar pendidikan dengan sekolah dua hal yang berbeda pendidikan tidak selalu kita dapatkan dari sekolah sekolah ini ada siapa sejak kapan ada sekolah sekolah ini sistem sistem edukasi sejak kapan adanya paham lalu kenapa karena gini ya Allah menciptakan kita itu unik dengan potensi yang beda itu dulu sehingga kan tadi saya bilang sistem sekolah ini dari sistem barat bukan sistem kita memang kita rancu sekolah ini pendidikan ya pendidikan tapi apakah pendidikan yang sesungguhnya sesungguhnya ya sangat diperlukan oleh kita atau tidak kenapa orang sekolah dulu kita sekolah kita gak tau kita masukin ke TK gak bilang oh saya mau ma aku mau cari jawaban bagaimana namanya matematika gak juga orang sekarang gak bisa matematika udah ada kalkulator ya tetapi ini adalah cara untuk menyeragamkan kita yang seharusnya potensi kita bisa muncul secara luar biasa masing-masing pribadi tetapi oleh mereka diseragamkan sehingga kita tidak bisa menjadi pribadi-pribadi yang bahasa keren itu moncer seandainya yang Messi ada di Indonesia maka dia tidak akan menjadi Messi seperti yang kalian kenal sekarang sibuk dengan PK kakinya jadi kecil karena apa yang dibiliin kepalanya sampai dia bilang saya minta paranek kepala gue mau pecah kita gak sadar ya nanti saya buka lagi kenapa pendidikan ini banyak yang terlalu jadi akhirnya orang-orang yang melewat pendidikan suka dirancuin sekolah pendidikan sekolah pendidikan jadi terancur sebenarnya pendidikan yang benar adalah pendidikan kehidupan kenapa kita dirancang untuk masuk lewat sistem edukasi karena sasarannya untuk mendapatkan pekerjaan itu dulu pekerjaan untuk mendapatkan pekerjaan sistem mengatur harus mempunyai persyaratan formal namanya tanpa persyaratan formal maka tidak boleh ikut berkerjaan karena sistem bukan karena kebutuhan dipaksa oleh sistem tetapi apa yang terjadi berapa banyak orang yang sekolah setelah lulus sekolah menjadi lalu ngapain ilmu-ilmu yang sudah dipelajari dengan susah payah selama 18 tahun disuruh bikin apa nasi goreng aja belum tentu bisa ya berhitung aja pakai matematika terus itu dan matematika juga tidak semua ikutnya benar ada rumus tim salabin mau tahu rumus tim salabin kalian suruh ngapain rumus-rumus tusing kemar padahal ujung-ujungnya gak ada urusan saya mau beli uangnya ada harga nasi goreng yang 15 ribu gak pakai rumus bahan yang ngajikannya nanti ada orang-orang yang gak bergerak miliknya sekolah Elon Musk benci banget sekolah gemak merah itu apa yang saya mau sampaikan bahwa setiap kita sudah diberikan potensi yang luar biasa masing-masing unik dari Allah tetapi karena kita mau dilemahkan kita diseragangkan supaya gak muncul ini karena mereka yang punya sistem dunia ini tidak mau kita mandiri tidak mau kita bisa dia mau kita di per bu udah jadi sekolah ini ilmunya dia ilmu dumunya dia dikasih ke kita untuk kita merasa bahwa itulah pengetahuan pengetahuan dumu ada bingung maksudnya apa memang gak pernah ada ini saya bukakan karena saya sudah kerja bahkan tidak lama lagi saya penciut saya mau bagikan supaya jangan terlalu mendewakan hasil sekolah karena yang di sekolah diajarkan itu yang harusnya idealnya harusnya body mind and soul selama ini kita hanya dibesarkan di mind body kita tidak meninjam apalagi sekarang dari pagi sampai sore gak ada istrinya bahkan hati kita jujur kalau ada kosong dosa gak masuk senang pergi main artinya apa kita lebih senang sebenarnya kita lebih sehat dengan apa tidak stres pergi berkomunikasi atau bergaul dengan sesama kita nanti begitu lulus tanya sama omnya om ada koneksi gak ilmu apa jadi ada koneksi gak banyak yang akhirnya jadi tukang penjual nasi goreng atau penjual pisang goreng putranya presidenenya bikin markah jadi ada gunanya saya bisa tahu ya rumus di matematika yang 2x2 berapa 2x2 berapa minus 2x2 berapa itu rumus buktikan kepada saya secara secara fisik itu namanya rumusin salabin kepake gak di dalam kehidupan kita kepake buat apa buat apa buat nipu dan sebagainya jadi saya tolong saya buka satu satu jadi sebenarnya apa kita hanya untuk persyaratan pekerjaan karena sistem ini manteng akur termasuk kenapa kita harus mejar dapat gaji dia membuat sistem anda bisa hidup kalau punya uang apakah demikian dari Allah tidak Tuhan sudah kasih kita budi bekerja tangan untuk bekerja tetapi tidak selamanya harus dikendalikan oleh satu sistem Tuhan kasih tanah yang luas tetapi dengan kekuatan sistem oligarki kemudian mematok sehingga kita yang melahir ke dunia ini bekerja menjadi budak dulu baru bersusah payah membeli tangan terus kemudian ada apa lagi ada notaris membuat akta-akta tanah di pantok-pantok akhirnya apa membuat kita menjadi manusia homo inilah konsep homo yang didoktrin selama kita di sekolah supaya kita menjadi serigala bagi manusia lain sadari atau itu pelajaran matematika yang kita senangin pada akhirnya nanti hanya tambah dengan kali kita gak suka dengan bagi dan kurang eh bagi dan kurang kurang kita masukkan tetapi kalau kita membuat lapangan keurangan yang ada isinya bagi dan kurang karena tambah dan kali sudah dipakai gak tahu dipakai beneran atau sudah masuk kantong ya jadi proses yang kita lewati menanamkan dengan sifat jahat di dalam hidup kita melalui apa kompetisi dari sekolah kecil kita kompetisi terus kemudian kita disuruh mengejar nilai kuantitatif dan angka itu begitu menakutkan buat kita lalu karena angka itu begitu menakutkan kita disuruh kejar uang yang ada angka ada angkanya betul? kalau ada uang tanpa ada angka bagaimana sikap kita? nah bukan biasa aja gak di buang dibakar karena kita kejar angkanya uang kertas ini adalah tanda uang apa giral apakah ini uang ini adalah tanda hutang berharga karena ada bank indonesian jadi sebenarnya negara kita bisa membuat u bukan membuat u karena ikut sistem ini makanya negara kita berhub karena ikut terus ngikut-ngikut sistem pendidikan dari barat sistem agama dari timur tengah kita kehilangan rasa indonesia kita semua didoktrin dengan segala macam atribut-atribut aksesoris yang lihat anak-anak sekarang mungkin disini pakai pakaian ibu hidup keluar ada yang dilakukan kerutnya itu budaya dari mana parah disini aja kurang-kurang pada pakai begini coba di luar jadi semua kehidupan kita ini adalah apa ilmu apakah yang mereka sampaikan benar banyak nah termasuk ini termasuk nanti yang disebut dengan keamanan cyber atau cyber security saya lagi menyampaikan definisi ini mengatakan saya tidak suka tapi saya mau sampaikan ini yang dipahami banyak orang dan ini yang dibentuk supaya kita punya pemahaman bahwa yang namanya pemerintahan adalah suatu organisasi yang memiliki kekuasaan padahal sebenarnya pemerintahan adalah organisasi yang memiliki kekuasaan bukan kekuasaannya tapi kekuasaannya untuk memproteksi rakyatnya melindungi rakyat tidak disebutkan melindungi hanya mengatur komunitas mengatur mengatur ini dikandung makna harusnya melayani harusnya melindungi amin tapi tidak dimasukkan apakah ini jadi kebenaran jadi saya tidak suka dengan gini kita punya pemerintah kita punya pemerintah kita bisa memahami bahwa namanya pemerintah itu melayani bukan dilayani tapi apa yang terjadi sekarang selalu minta di melayani mobil minta susah bayar pajak risetnya minta ampun ngitungnya aja gak ngerti saya saya ini gak ngerti akhirnya minta tolong sama mereka buat ini dong gimana caranya rumusin dia yang tahu rumusin salabimnya dia yang tahu karena itu diajar di tempat pendidikan mereka jadi ini tidak ada sayangnya karena sistem ini kapitalis sistem kapitalis itu begini individu atau manusia menjadi objek dominasi dan objek eksploitasi jadi kita ini dieksploitasi adik-adik disuruh bekerja untuk apa untuk bayar pajak sebanyak-banyak dulu gak ada perempuan bekerja sekarang ada namanya emansipasi wanita pahami makna yang terkandung disitu apa mereka ingin mendapatkan anak dari ibu dengan alasan membantu suami untuk mendapatkan ekonomi memperbaiki ekonomi itu alasan yang dibikin naskah akademis yang dibikin tapi apa yang terjadi terjadi hal-hal yang tidak-tidak antara istri yang kerja ketemu dengan rekan kerjanya suami pun begitu apa yang terjadi dengan anak yang merasa tidak mendapatkan kasih saling dampaknya jadi itu bukan hanya sekedar mencari uang tetapi mereka menggirim kita untuk mencari uang saja sehingga kita kehilangan hati murah hati-hati ya senang atau tidak senang yang sampaikan lihat dampaknya nanti baru akan mengatakan apa yang disampaikan kepada rumah benar betul kenapa terjadi banyak masuk di televisi banyak perceraian orang sudah kehilangan serius nilai moral kenapa hitungannya adalah bukan kualitatif tetapi kuatitatif ada uang abang sayang gak ada uang abang ditenang nah gila-gila begitu kenapa nilai moralnya ada perceraian di mana-mana apapun alasannya dan sebagainya antara atas dan bawahan ribut gara-gara apa saudara ribut gara-gara lagi-lagi uang lagi-lagi uang semua karena uang sementara adik-adik disini dididik hanya untuk mengejar uang ya jadi bedakan pendidikan yang saya maksud dengan pendidikan ini jadi tapi dunia ini membuat kita menjadi bias sekolah itu pendidikan iya pendidikan pendidikan soft skill soft skill apa itu bagaimana kita membangun keberanian untuk berbicara benar bagaimana kita bisa ber apa namanya golas asih sama orang bagaimana kita bisa membawa diri di tengah masyarakat sehingga kita disemani bagaimana kita menjaga ego kita supaya kita jangan merasa sombong jadi pintar kalau di sekolah itu pintar tapi soft skill membawa orang kepada tekserdasan spiritual pertama disini dia biar tahu nanti saya mau kasih yang intinya supaya kalian hidup tidak sia-sia ada-ada sekarang ada disini besok belum tentu ada jangan berpikir bahwa besok saya masih itu tapi hari ini adalah hari terakhir supaya apa you do the best God do the best sehingga hidup itu betul-betul berarti waktu demi waktu itu sangat berat waktu tidak akan pernah kembali manfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk kembali berpikir tentang fitrah kita tentang jati diri kita sekolah ini tidak mengajar tentang siapa kita itu yang membuat kita begitu ketakutan gue harus nulis enggak teman saya banyak yang tak lulus dia banyak duitnya dan dia mengganti orang-orang yang sekolah saya bisa kasih tunjuk ada yang cuma SMA dan banyak orang-orang di Indonesia yang cuma SMP itu pun karena terlanjur sekolah katanya tau gitu gue enggak sekolah karena sekolah ini ijazah ini hanyalah hanyalah apa ya proses untuk mendapatkan pekerjaan dan ijazah tidak membuat kita menjadi manusia-manusia yang berkualitas buktinya begitu banyak orang yang punya ijazah ada di Sukamiski Sukamiski tahu akan angka menjadi ratus dengan kuat mana yang mau kita diri life is choice hidup adalah di kami percuma kita sholat percuma kita maksudnya kenapa begitu banyak orang naksis apakah itu berjalan dengan begitu saja dulu kami tidak kami tidak mengerti tetapi proses jaman yang menciptakan yang men-create jaman ini adalah mereka yang membuat sistem suara termasuk sistem hukum mereka juga yang membuat jadi hukum ini untuk mencerah sifat jahat yang sudah ditanamkan di dalam hati kita termasuk saya saya korban juga dan nanti perbuatan jahat itu adalah buah dari penanaman sifat jahat yang kita ditanamkan sejak sekolah walaupun di jahatan ada niat dan kesempatan nah niatnya ini bibitnya ini ditanam ketika kita sekolah sadar atau tidak saya kasih sadar sekarang mereka-mereka yang ngajar adik-adik yang gak sadar beliau-beliau di atas gak tahu ditanamkan sifat jahat sejak kita sekolah ah masa iya sih pak kita gak sadar kita diadu kompetisi kompetisi itu mulai disitu dan untuk meraih level atau ranking atau ukuran itu ukurannya apa nilai angka tujuannya apa dia tanamkan di alam bawah sadar kita untuk menyenangi angka angka menjadi patokan kesuksesan sehingga sekarang orang tidak perlu dari mana dia dapatkan angka yang penting orang lain melihat bahwa angka dia banyak di bank moral sudah tidak ada yang penting ada di bank dan gobloknya kita melihat mereka dapatkan angka dengan cara yang tidak benar kita tetap menggeluhkan mereka dengan harapan ngucur dikit dong sama gue itu yang menunggu-menunggu karena ada ini kalau tidak ada ini aduh ini yang tidak di rumah ada yang mau aja industri kan jadi ini yang saya mau sampaikan bahwa segala sesuatu yang terjadi semuanya di industri di industrialisasi semua dijadikan industri bahasanya apa wani hiru coba perhatikan yang wanita saya suka perhatikan alis jadi industri ya sudah kasih alis terus kemudian nih apa namanya bulu mata sampai setangnya liat buku kecil gak buku sekarang buku kayak oning oning jadi kita senang dengan kepala selanjutnya apalagi yang menjadi industri mata apa soft berapa banyak yang pakai soft line dan ganti soft line jadi apa lagi cet rambut ya dagu berapa banyak anak muda belum berkeluarga hidungnya sudah sudah tidak seperti orang Indonesia yaudah Tuhan kasih itu terima itu yang terbaik buat kita karena begitu dikasihnya aneh matanya begini hidungnya ya dan hal-hal lain bahkan apa cinta juga industri setuju gak bayangin cinta aja industri bapak pernah menikmati industri cinta pernah pernah jujur itu bukan cinta industri hawanak cinta itu cinta parah tapi kenapa kita orang yang pendidikan seneng sekali dengan kepalsuan seneng sekali dengan kepalsuan tapi kita gak sadari kan saya hanya menikmati yang menikmati kepalsuan kita gak sadari nah persoalan-persoalan yang ada di hadapan kita saat ini itu berbedaan kepalsuan kenapa saya bilang kepalsuan bukan persoalan yang terjadi secara alami tetapi ada desain ada pencanaan panjang yang terstruktur sistematis dan masih kata-kata ini catat TSM terstruktur sistematis dan masih supaya paham dulu nah ini mengenai pemerintahan kemudian penyelenggaran pemerintahan adik-adik baca saja tapi tolong ambil mananya mananya penyelenggaran pemerintahan harusnya dia menyelenggarakan sistem pemerintahan melayani rakyat itu intinya pemerintahan itu harus memproteksi hak hak rakyat bukan justru mengberkosa atau menyadakan hak-hak rakyat nanti ada-ada yang hukum ini akan tahu apakah di dalam regulasi-regulasi yang ada sekarang itu memproteksi hak-hak dasar kita yang ada di dalam Undang-Undang 1835 Setelah saya pelajari justru hak kita dicaput hak kita dicaput nanti akan saya sampaikan Undang-Undang apa itu? Undang-Undang yang ada kata asing yang om karena itu berarti bukan bahasa artinya bukan buatan katanya cinta produk Indonesia kenapa kok seneng dengan bahasa asing sedang pakai bahasa was 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 bahasa inggris enggak seneng dengan bahasa indonesia padahal kita penduduk nomor empat harusnya indonesia menjadi salah satu bahasa internasional jangan sana kita hanya yang open dibikin bahasa i'm speak english terus kenapa i'm speaking english membuat impor ya ini saya membukakan keamanan cyber di dalam penyelenggaran pemerintah itu sebenarnya adalah bisnis keamanan cyber kenapa saya katakan disini karena isu keamanan cyber muncul karena adanya banyak ketidak amanan di ruang di ruang cyber ya sekali lagi isu keamanan cyber itu muncul ke permukaan karena dirasakannya ketidak amanan di ruang cyber apakah ketidak amanan di ruang cyber ini terjadi secara alami tidak betul kenapa tidak karena memang keamanannya mau dijadikan industri supaya jadi cuan supaya keluar menjadi ang ang nah berkaitan dengan itu kalau kita bicara keamanan cyber berarti kita sedang berbicara dunia maya dunia maya atau dunia cyber adalah dunia yang sengaja diciptakan oleh si pembuat sistem untuk membuat berbagai macam kejahatan di dalam satu sistem elektronik sehingga sebelum itu di Indonesia muncul namanya undang-undang IT kalau kalau ada undang-undang muncul maka dia akan membuat suatu hajatan di depannya nah perhatikan ini ya selalu gitu setiap ada undang-undang baru muncul berarti dia sedang menyiapkan panitianya dia menyiapkan regulasinya untuk melindungi kelakuan panitianya yang akan menyimpang dari aturan yang seharusnya dipedomani tetapi karena dilindungi oleh hukum maka dia boleh melakukan apa saja nanti ada asusannya karena matanya ajam sekali dan matanya saya lihat berdiket keras apa yang bawaan lahir atau memang ada 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 juga matanya yang hati tidur yang tidur wah ini peringkat keadilan kalau kita peringkat keadilan bisa biarkan dia menikmati ya oke jadi keamanan saya ini adalah isu makanya kenapa ada norton ya kan ada ada antihirus kecehidu itu ya terus apa lagi berbagai macam perangkat yang disiapkan atau software untuk menjaga keamanan tapi apakah akan aman tidak apa saya saya pastikan tidak karena memang ini dirancang untuk menjadi industri industri apa supaya menghasilkan uang bagi yang membuat sistem kebuka kebuka ya apakah hacker itu jago dari awal tidak lalu kenapa mereka jago sekali belajar belajar betul belajar dari mana belajar dari mana meneliti bagaimana yang meneliti yang jago yang punya sistem belajar dari mana dia belajar dari mana diajari beda ya belajar itu inisialis sendiri ini diajari dulu baru dia mentorin yang lain sama seperti buat bom pokoknya orang-orang sekolah bisa buat bom adik-adik ada yang bisa buat bom enggak enggak ada kan enggak usah sekolah buat bom itu cuma belajar dari yang sudah pernah dikerjakan orang adik-adik sekolah bisa bikin kursi enggak bisa terus ngapain yang bisa bikin kursi jadi duit kita tahu nya marah-marah gimana nih tutang ini gimana ini nanti adik-adik belajar ini cuma gitu jadi manlor tapi isinya nol begitu nanti uang menjadi sulit stres kita karena nanti itu disanya kita tergantung sama uang uang jadi sulit dan uang membongkannya belajar kemudian sekarang mempertahankan hidup dengan apa yang cocok tanah punya tanah masukin apa namanya anu singkong patang singkong tunggu dia 3 bulan bisa dimakan terhati-hati makanan-makanan yang ada di supermarket dan sebagainya itu penuh dengan kimia yang akan merusak tubuh adik-adik sekalian dan bola paling untuk masuk ke jadi siklus ini adalah siklus lingkaran lingkaran jadi protokol yang selama 3 tahun ini namanya protokol bentar ke utara itu ada ini jawabannya artinya sisi kehidupan ini adalah permainan setan gampang kan nah tinggal ada-ada yang milih saya mau ikut protokol setan atau protokol Allah saya milih protokol Allah makanya saya sudah buka buka karena itu permainan setan makanya dia cuma satu caranya bikin takut orang yang takut pasti badannya lemas bukti dana betul nah itu rahasianya nah keamanan cyber ini juga nakut-nakutin yang sudah disuruh pakai cyber tenang aja dengan tidak ada satu kegiatan termasuk saya yang sekarang tidak terjerat kita terjerat namanya dengan menggunakan smartphone yang yang menggunakan sistem IT tidak ada satu artinya apa kita semua ada dalam genggaman padahal dia membuat tagline apa dunia dalam genggaman bukan kita yang di bukan kita mengenggap dunia kita yang digenggap kita yang diatur kita yang disetting kita yang didoktrin akhirnya kita menjadi tidak bermorang tidak beretika semua makan sama orang tua ngomong sama orang pegang HP orang tua pun sudah tidak tahu caranya menggunakan kenapa dia pun sudah masuk dalam permainan itu akhirnya dia mengenggap ini adalah hal yang rumbang bukan ini dia merubah semua kefitrahan kita menjadi hancur karena apa karena di di dalam gadget-gadget yang ada itu ada gelombang dan gelombang ini adalah tiga gelombang low frekuensi very low frekuensi dan very very low frekuensi jadi dia menalik kita punya mental ke bawah makanya begitu ada yang dibully ada yang mau bunuh kenapa dia mainkan supaya handphone menjadi sistem untuk beraktifitas di jaman now karena apa karena dia mau mengontrol setiap mindset kita setiap nerf kita syarat hidup kita dan sebagainya supaya seperti yang pengendali sistem yang mereka sebut dengan social engineering kenapa kenapa ya yang betul di social media untuk meng-engineering merekayasa karakter kita seragam semua dengan dengan baperan lah narsis lah flexing lah dulu istri itu gak ada semua orang diarahkan untuk apa mencintai dirinya sendiri ini gua paling cantik siapa disini yang pernah narsis dan pengen dunia tahu share perhatikan paham itu Z generation tahu ada Y generation tahu ya ada baby boomer generation tahu itu mereka juga yang buat jadi ini generation diri generation sampai Z generation apa Z generation zombie 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 you have no mind anymore you just walk by system kita kayak robot hidup makanya forward next kalian kehilangan inisiatif kalian kehilangan hati yang penting kita menjadi orang-orang apa abatis dan akhirnya kita gampang merasa gil habis gil kita menjadi shame setelah itu kita suicide kita pengubi itu dalam teori dokter Hawkins nah jadi tadi sekolah silahkan tapi ambil inti saling untuk memahami yang benar kita kita mencari pengetahuan untuk mengkonfirmasi apa yang ada di dalam saling-saling perasaan gua ada yang gak benar kita konfirmasi banyak sekali sehingga ada orang berantem antara apakah bumi itu ini atau itu sampai sekarang ribut terbagi gua kenapa yang ngomong ini juga gak tahu terus dia tahu dari sekolah kenapa sekolahnya pakai kulit-kulit yang sama lagu yang ngajarin gak ngerti apa yang dia jadinya benar atau gak ketika saya SD yang ngajarin apa umur-umur ya baru lulus dari ini SD bahkan ada yang dia sebenarnya cuma SMA atau ada yang baru lulus dari SMA oh ya setelah saya tanya bapak ngerti gak sih kerajaran yang bapak ajarin sebenarnya enggak gue kasih kalau enggak yang penting bulan depan gue dapat gajian bisa membuka ini jadi kita semua punya ilmu itu ilmu-ilmu apa ilmu yang ditulis suruh baca isinya apa gak tahu kita kenapa kebenaran makanya seragam semua tanya ini tanya itu supaya apa kita tidak punya percaya diri ketika kita punya pemikiran yang lebih genuine sehingga tidak ada orang lagi kita tidak punya kemampuan untuk menjadi inventor untuk penemu menurut bapak wakil dekat gak ada menjadi footnote gak ada lagi itulah hilangnya kepakaran sudah tidak ada lagi yang berani isap 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 nyentor sama albert ensen mereka juga punya teori yang bertentangan sebenarnya tidak bertentangan cuman tidak disambungin hidup kita berasal dari imaterial kita hadir ke dunia ini bukan dari material dari yang tidak ada dan kita akan sekarang kita ada tapi kita tidak mengenali dari mana kita dan kita akan kembali kepada yang tidak ada tetapi kita menganggap yang tidak terlihat mata itu adalah mitos siapa yang membuat ilmu mutan ini dari Yunani jadi yang tidak kelihatan dibilang mitos makanya konsepnya orang hukum akan bicara yang kelihatan itu harus ada objeknya makanya yang benar itu yang objek jadi yang tidak kelihatan itu jadi jadi Tuhan yang tidak kelihatan itu ngacong bingung 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 maksudnya itu kita tidak paham kita ada dalam textbook orang-orang textbook itu itu gampang lemah kenapa orang textbook das science itu orang textbook yang tadi bilang das science itu textbook begitu dihadapkan dengan das 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 itu kelihatan karena tidak tahu dia punya rahasia karena das das disiapkan oleh apa oleh mereka sebagai konsep intelijen jadi begitu dia hitungan di atas kertasnya dirusak dengan dinamika yang dimainkan konsep intelijen masalahnya ditipul jadi masalah-masalah dalam kehidupan kita tidak tidak alami termasuk cuaca yang sekarang lagi ada yang katanya rame-rame apa kenapa kalian dengar komusi semua bisa seragam nih kenapa kenapa ya berintanya yang masih kita ini kayak apa yang kita dengar apa yang kita lihat apa yang kita rasa itu yang bisa kita ngomongin jadi semua istilah-istilah yang kita pintar karena kita mendengar kita melihat kita merasa rame kayak peo kalau kita gak dengar yaudah makanya yang namanya pendidikan adalah kejarlah ilmu sedikit-sedikit bukan yang dimana di sekolah-sekolah yang seperti yang saya lewat kepada siapa saja kita berguru siapa yang rajin dia ilmunya akan lebih tinggi tetapi yang kita lihat disini diseragamkan oleh mbah google ya oleh mbah google kita juga gak sadar kalau di bumi ini yang kita injak ini bentuknya seperti apa bayangkan karena kita gak kenal jadi diri kita tidak kenal namanya kontainer bumi bumi ini bergerak atau spaktis kita juga tapi teori yang dibuat adalah dia bergerak pusat dunia adalah maka hari ini pas pada makanya kenapa ada sunday kenapa hari minggu diberikan sunday setiap kata ada makna makanya nanti ada muncul sunday long ya itu internet seluruh jangan dulu ini nanti bingung berikutnya nah sistem penyelenggaraan pemerintahan saat ini sudah berubah dari sistem manual menjadi sistem elektronik yang disingkat SPBE sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik berkaitan dengan keawalan cyber apakah SPBE ini ide dari anak bangsa nah itu bagus ide dari anak bangsa tidak jadi kita ini hidup jadi apa kita tapi paling soalan bangsa pemerintah terus kapan kita menurunkan buah pikiran dari bangsa SPBE sistem pemerintahan berbasis elektronik ini tujuannya saya baca ya untuk mewujudkan tata kelola keren lah pokoknya semua ya tata kelola pemerintahan yang bersih efektif bersih gak sampai sekarang efektif gak efisien gak efisien efektif juga buat mereka jadi ini buat mereka buat-buat kalian terus transparan gak enak kan kalau pooling tapi kalau pooling pooling dimana itu kepuasan terhadap pooling wah tinggi kenapa bisa tinggi ada yang tahu gak rahsianya kenapa bisa tinggi gak apa-apa dosen muda mereka yang apa mereka yang yang mereka diri sendiri tapi ada ada ininya ada ini yang penting ini yang penting makanya sekarang ada yang ini ini tandanya apa I love you because of money tapi tanpa sadar itu menjadi habit habit itu datang dari apa kebiasaan apa perkuatan yang diulang-ulang terus menjadilah kebiasaan kebiasaan akhirnya menjadi karakter karakter yang dipertahankan terus-terus menjadi budaya jadi mereka ini didokteri kita untuk menyeragamkan pola pikir pola pikir menghasilkan perkuatan ini apa urutannya ya jadi ini sekarang ada-ada di sekolah saya pun dulu dia bangun pola pikir sesuai dengan yang membuat sistem jadi itu ya dia membangun pola pikir lewat domkrin ini yang dia mau untuk kita lalu setelah pola pikir kita menjadi menghasilkan perbuatan makanya seperti saya selalu bilang perubahan mindset perubahan mindset nah setelah itu menghasilkan perbuatan dan akhirnya menjadi ke kebiasaan atau habit kebiasaan perbuatan yang diulang-ulang menjadi kebiasaan nah kebiasaan yang dipertahankan diulang-ulang lagi menjadi karak karakter karakter yang dipertahankan terus menjadi budaya nah akhirnya budaya korup tercikut tadi karena kebiasaan efektif kebiasaan akuntabel yaudah kalau terseparan jangan akuntabel dan terpadu demi meningkat kerahan terpadu kenapa terpadu karena mereka berjamah terpadu lihat waktu penanganan covid terpadu terpadu meroyok kita terpadu itu bahasa terpadu jangan dipikir bagus terpadu itu meroyok dari seorang dari sini itu kumpulin sama-sama penakut penakut ya seorang penegak tidak boleh penakut bela rakyatmu yang berlakukan seperti ini berani gak berani kalian boleh lihat nanti ketika undang-undang kesehatan berlaku kalian berani bela bangsamu karena undang-undang ini akan mencaput hak hidup kita semua adik-adik tidak boleh lagi beriman untuk memilih kebebasan atas untuk meyakini kepercayaan dan mengeluarkan pendapat dan pikiran sesuai dengan hak kerajaan tidak boleh lagi catat ini ada di sini dosen kenapa hukum tolong dikaji pak undang-undang kesehatan ini undang-undang kesehatan undang-undang yang isinya mensrea kejahatan undang-undang kejahatan kemanusiaan yang mencabut otoritas Allah di dalam kehidupan manusia ngeri ngeri dan saya salah satu orang yang bahkan kita tangkap catat ini saya kasih tau dari sekarang sebentar lagi berlaku sebentar lagi akan ada pengumuman hajatan yang namanya KLB apa ini kejadian luar biasa dan kriterianya sedang dibangun sesuai dengan pasal 353 undang-undang nomor 17 tahun 2003 undang-undang kesehatan omni busloh sedang dibangun kriterianya apa kriterianya banyak yang masuk rumah sakit akibat tadi ada akibat kenapa-apa eh pencerdian bukan apa polusi polusi apakah itu polusi sesungguhnya tidak tidak mereka di spread chemical di air mereka di spread saya tidak perlu mengatakan siapa lain ya karena ini penting harus cerdas menggunakan musik itu makanya terus kemudian mulai dan nanti akan dimainkan OME media akan mensosialisasikan untuk membenarkan kenapa mereka selalu menggunakan media kenapa untuk membangun O opini kenapa opini harus dibangun menggiring untuk menggiring untuk menggiring supaya kalian yang sebenarnya makanya ada orang Papua yang di message selamat pagi punya tipu-tipu akhirnya kita dibaca jadi tukang tipu karena suami itu istri juga sudah diajar nipu jadi kita hidup dengan tukang tipu ya sadar gak sih banyak suami tidur juga dengan tukang tipu istrinya juga tidur dengan suami yang suka nipu tapi marah sekali kalau dibilang tukang tipu selama belum terbukti karena buktinya harus objektif kalau tidak ada objeknya boleh ngeles gampang gampang apa susahnya saya bisa buktikan banyak orang tukang ngeles terus mereka-mereka yang suka ngomong di TV itu karena kehidupan kita ini adalah kehidupan forma tidak ada keturusan yang penting terlihat oleh orang gua baik di depan mata manusia gak peduli di mata Tuhan padahal kita diawasi terus Tuhan setiap saat lewat apa melaikat Tuhan punya kekuatan ada di setiap hidup kita gimana pandanya itu masih subjektif yang objektif loh gimana itu masih subjektif masih kasih lihat di keren mau saya kasih tau sekarang ya kuncinya dimana di nafas makanya setiap nafasmu adalah doa nafas satu-satunya yang tidak pernah putus walaupun kalian di itu itu makanya manusia berharga kalau masih ada makanya jangan coba-coba menutup nafasnya dengan apapun juga itu berarti menolak kuasa Allah di dalam kehidupan kita all on kita itulah konsep sains yang mencoba memanipulasi fitrah kita seolah-olah ini ada itu ada itu tunjukin apa saya tantang mereka kalau kalian takut suruh datang saya ayo jangan dibodohin there is no virus at all tapi mereka membangun konsep virus dengan apa yang kelihatan di laboratori mereka doang yang tahu tapi kita percaya dari doktrin katanya virus begini ini teorinya apa teori dari germ theory dari Louis Pasteur dimainkan oleh Rockefeller untuk apa untuk industri far masif mana Dwi dari 1,2,2,3,3,4 ini namanya rumus macam 3 saya mau mengajak generasi kenapa saya mau mahasiswa karena adik-adik lah adik-adik yang berubah atau adik-adik yang berubah hal yang berubah dua-duanya adik-adik yang sebut hati-hati dengan gadget karena gadget ini akan menghancurkan jiwa adik-adik sekarang adik-adik yang sudah dikuasai oleh gadget tidak akan perguni dengan keadaan bangsa ini orang main gadget musuh datang di gadget itu dicolonglah bangsa itu dicolonglah harga negari karena keasikan main gadget lewat gadget kita kehilangan etika ngajak temen ketemu setelah ketemu dia cek temen yang tidak ada di situ nanti buktikan roma saya sudah ketemu di kampil sudah ketemu dia cek tadi temen yang dimana ayo temen yang diajak ketemu benteng kan ngapain kita ketemu badannya ada pikirannya dimana-mana dan lucunya kita suka bikin pusing diri kita orang gak nyari kita nyari dia kenapa dia gak nyari lagi lagi apa kesalahnya gak tahu apa yang dicari nah itulah kenapa mereka menggunakan media kenapa hidup kita dikuasai oleh apa oleh pikiran betul dan apa lagi dan perasaan itulah yang saya selalu sebut selama dengan imajinasi jadi mereka sedang mempermainkan imajinasi kita kenapa orang begitu takut dengan virus karena dia memainkan imajinasi kita sehingga dia memberikan solusi cara menghadapi virus pakai masker itu imajinasi tapi teori itu saya bisa patahkan ya tumpukan para ini yang bilang itu kumpulkan saya patahkan kalau memang ini berfungsi jangan pernah buka mulut walaupun jam makan dek kalau ini berfungsi jangan pernah ciuman buka mungkin ciuman kalau ada masih ciuman komoposong justru di dalam mulut ini lebih banyak kumpulkan tibu-tibu saya tidak suka bangsa ini ditibu-tibu saya tidak benci dengan kata-kata say all yang saya anti adalah cara memanipulas mindset anak-anak bangsa yang menjadi generasi bangsa menjadi generasi muda bangsa apa tujuannya saya jatuhkan mental kalian setelah jatuh kalian tidak bisa berpikir lagi karena orang takut pasti hilang akal sehatnya disuruh naik lift pantat-pantatan nurun datang ke restoran ada kali-kali duduknya benar-benar tidak mau duduknya ada kalinya lewat kan ada matanya juga dia matanya ya orang-orang itu biar paham ini dan saya siap untuk berdiskusi dengan semua siapa yang menyatakan paham demi menyelamatkan rakyat dan keluarga lebih baik kita mati dalam iman daripada kita mati dan di di pak kut 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 saya ketemu dengan seorang apa ya pemilik kompes ketika ada orang datang namanya Abah Aus di Tasikmalaya ada yang di Tasikmalaya ada yang di Tasikmalaya kenal Abah Aus di Sirna Sirna Rasa Sirna Rasa di daerah ini Panjul saya kesana begitu masuk di sana selamat datang di planet aman aman dari virus eh sorry aman dari racun dan covid-19 karena covid-19 itu singkatan covid-19 itu singkatan nanti ada hubungannya dengan dengan keamanan saya ada 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 hubungannya dengan saya benar ada makanya dia pakai angka 11 ada hubungannya dengan ini ada ini ada banget kenapa saya bilang ada banget karena semua sistem yang ada di dalam kehidupan kita akan disentralisasikan dengan sistem yang kita sudah kenal sudah kenal dan sudah disosialisasikan namanya digitalisasi jadi nanti mau disaturiin semua termasuk tubuh kita akan dipasang suatu reseptor yang akan dikendalikan oleh teknologi informasi dan komunikasi makanya lagi kemana-mana kita akan ter pantau terkontrol bukan saja pergerakan fisik kita tetapi kondisi jiwa kita bisa di intervensi tiba-tiba tiba-tiba ada misi yang bunuh 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 jadi ini adalah konsep santet modern betul karena konsep santet itu adalah sebenarnya ini adalah manifestasi dari alam supranatural yang mereka sebut dengan teknologi teknologi itu filosofinya apa teknik skill no tanpa logika ini bukan cocok logika tetapi kalian yang belum paham akan termakan dengan propaganda mereka bagi orang-orang yang bisa memecahkan simbol-simbol itu akan disebut dengan orang yang cocok logika atau hal kintar mereka mereka cergas untuk memanipulasi kita ya jadi nah ini nah sekarang kan kita ada di dalam era globalisasi ternyata tujuannya adalah untuk menyatukan seluruh sistem di dunia ini yang diinisiasi oleh apa oleh suatu badan khusus United Nations namanya ITU International Technology United dia mengatur seluruh program-program menjadi regulasi-regulasi di setiap negara supaya apa supaya semua tercentralisasi dengan sistem teknologi jadi ini kita akan masuk ke dalam penjajahan lewat sistem teknologi yang akan terwujud tahun 2030 yang disebut dengan One World Government One One World Currency yang disebut dikenal dengan Digital Money satu lagi yang terakhir One World Religion Religion jadi yang sudah dulu saya agama ini saya agama ini mereka akan satu ini ini rencana mereka karena ini resist kindajah adik-adik mereka selalu mempromosikan hal-hal yang kita pikir bagus mereka selalu punya agenda-agenda atau program yang muluk-muluk tetapi tujuan dibalik itu justru sebaliknya daripada yang mereka carangkan makanya kita selalu merasa gece saya pikir makanya jangan susah pikir-pikir dengan orang pikir saya mau mendekat kepada adik-adik tapi saya takut nanti dia tidak senang pikir-pikir deketin dulu dari baru pergi emang dia tidak gemen jangan kita pikir-pikir berperseksi lakukan dulu dengan umat pasti gue dapat gitu jadi seperti ini jadi mereka akan mengambil kendali kehidupan kita bukan cuma kita dari tangan kendali Tuhan nah artinya apa ini adalah pertarungan bejal dengan kekuatan jadi ada tiga program utama money power control population ini program utama mereka eh agen program utama mereka globalisasi itu adalah suatu sistem tetapi ada sistem yaitu life engineering life engineering outputnya social engineering life engineering jangan harap ada di google bagaimana cara mereka mengumum engineering setiap pribadi berpribadi lewat lewat smart dia yang smart merekayasa atau memanipulasi kita bukan kita kita hanya sebagai objeknya hebatnya mereka mereka menawarkan kenyamanan kepada kita kita beli dengan uang kita lalu kita dikontrol hebat gak sistemnya alat ini merusak merusak rumah tangga merusak kehidupan banyak yang terjerat banyak yang terjerat seperti itu kenapa disini banyak kejahatan dia sudah siapkan makanya dibuat akun ano apakah itu memang tidak bisa ketahuan bisa ketahuan cuma kita jebak dengan istilah itu kita pakai akun petugas kemana kalau mau orang bisa ketahuan kalau mau cuma ribet ribet banyak orang main itu nyolong uang seribu sejuta dua ratus berhubungan orang gak kenal kalau kau percaya diajak kamu akhirnya dibunuh tolong kenapa mereka senang menggunakan media karena media ini adalah caranya iblis menyerah kita seperti di Firdaus dimana Siti Hawa dijerat dengan dengan bukan itu tawarannya tapi oknunya apa ular 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 ini adalah medianya karena iblis tidak punya tidak punya phishing dia non-phishing sehingga dia butuh ya sama juga dengan kalau 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 poli ini adalah tawarannya ceratannya makanya kita senang dengan melihat hal-hal yang mempersona dia tampilkan itu banyak orang-orang yang mengikuti model-model lewat tiba-tiba ada yang mulai pakai baju jas tapi pakai sepatu cap ikut semua dulu aneh sekarang karena banyak jadi gak aneh dulu jamannya saya pakai celana sobek dimarahin dibuat sama ibu saya sekarang dibeli berapapun harganya inilah perubahan karakter yang diciptakan oleh sistem kita digiri dengan alasan apa trend trendy padahal mereka lah current center sebenarnya kenapa kita tidak mau budayakan kita mau budayain coba jadi trans set dunia tapi kenapa kita selalu di bangga kepada Indonesia ini hal baru kalian karena yang kalian terima itu akan berbeda orang yang menjadi marketing itu selalu menawarkan yang menarik supaya orang dia kalau saya berbicara begini ketemu dengan marketing mereka jengkel kenapa bapak itu ngilai saya punya mereka tapi saya kenal mereka dan saya panya mereka mana research kesehatan dampak kesehatan dari mereka gak punya kenapa mereka gak punya mereka gak mau masih kalau kita tahu kita tahu ini terakhir maka kita tak terima biarkan mereka merasakan dampaknya baru ribut kenapa karena rusaknya otak bagian depan yang disebutkan free frontal cortex 5 otak bagian depan otak kita rusak ini lebih berbahaya dari narkotika kalau narkotika merusak 3 bagian otak kalau digit menurut 5 bagian otak sering frontal protek otak bagian depan menjusut 4% kelakuan manusia menjadi seperti binatang perhatikan amati dalam hidupan kita amati terus otak seredelum bagian belakang otak kecil belakang itu akan membuat apa seorang diriling dia tidak bisa memaksai dirinya itu rusak otak dia nah tetapi kita tidak mengerti seorang ibu supaya tidak digantung dia main gadget dia kasih gadget supaya anaknya dia itu disebut digital parenting pengasuhan digital terus kemudian apa yang menyebab dari handphone ini blue screen blue screen makanya kalau kita lihat blue screen kita tidak mau tidur makanya dikasih warna kaya lah kaya lah supaya apa penyakitnya disebut apa SDV screen dependency disorder supaya kita tumbal air terus sampai lelah dan akhirnya bisnis kacamata bisnis apa jalan belum lagi kalau udah mulai agak gila rumah sakit serius dan penyakit muncul karena darah kita menjadi kental kenapa karena gelombang tadi merusak struktur darah kita dan otomatis selama-kelamaan akan memengaruhi sifat kita kualitas kesehatan kita yang terbaik makanya kenapa covid datang setelah randainya penggunaan game gadget karena gak ada gadget maka tidak lancar promosinya tidak akan sampai ke desa tau step-stepnya makanya gadget ini sudah menjadi hal yang sangat-sangat primer di dalam hidup kita sehingga kalau diambil banyak orang yang mengatakan sakal tau sakal ya gak bisa jauh kalau suami istri istri yang tertinggal ditinggal tapi kalau gadgetnya ditinggal dia boleh lelahin pulang gak apa-apa itu adalah ekspresi kejujuran karena pernah punya pacar dewenya ditinggal pacarnya tapi hp-nya tinggal guru-guru kenapa banyak dosanya kenapa banyak yang pertama karena semua melakukan hal yang sama yang lebih populer sure makanya dibilang pertama apa yang lebih populer i pon i on the pon oke i on the pon terus supaya apa supaya diri i i i i narsis self-centered bukan Allah yang di-center ini gue perhatikan apa pemakan foto mau didoain tenun-tenun kenapa ntar ini di di medsos ada orang punya mobil cari foto ini foto ini di medsos dia bohong saudaranya di kampung begitu sore datang bagi duit tidak ada itu dia punya orang kita terbiasa oleh media sosial ini menjadi apa memanipulasi jiwa saya yang hitam terus kemudian foto pakai 360 supaya cara dia memanipulasi jiwa kita dengan aplikasi yang tanpa kita sadari karena kita bilang bukan salah webop itu aplikasi ya aplikasi tetapi dia memainkan alam bawah sadar ulang 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 dan akhirnya menjadi kebiasaan dan tidak lagi merasa bersalah karena semua itu berangkat dari islam luar biasa mereka menyorak banyak game-game lagi anak-anak kecil ada game yang bisa komunikasi itu saya gak tahu saya gak suka ada yang sampai di jalan jadi kejar-kejar apa itu 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 semua konsepnya ini apa yang dimaksud dengan digitalisasi sistemnya memproduksi seluruh data dalam digitalisasi baik barang secara otomatis menggunakan artificial intelligence dalam seluruh aspek kehidupan yang terhubung dengan teknologi komunikasi dan informasi jadi kenapa saya tidak ada hubungannya dengan covid ada ya bapak ibu ada hubungannya dengan covid kenapa ada karena covid itu adalah pintu masuk makanya juga pandemic plan itu rencana pandemic itu dari asalkan demonic right demonic itu apa setan plan itu apa rencananya setan tapi banyak orang karena punya ilmu buka tanggungan di popon-ongon ini sama sesama yang punya ilmu ketawa ahi saya pastikan ahi itu dapat duit karena dia tidak punya hati dia menyesatkan anak bangsa tapi saya tidak bisa sesatkan makanya mereka sebelum dan akhir Allah yang dia jadilah penegak-penegak hukum yang benar bukan membela yang banyak karena kita materialistis sehingga bayar dulu baru gue belak bahkan bahkan rumah sakit dia punya yang lain kami melayani dengan hati ya kami melayani hati tapi setelah itu banyak orang melulu sama saya semuanya tipu iya betul melayani dengan hati kalau sudah bayar betul betul apa bedanya dengan industri cinta betul apa bedanya kita memberikan hidup kita untuk orang membantuan lain tapi apa kalau sudah bayar itu keluar dari sitra kita sebagai kita Allah Allah tidak menginginkan kita dapat nikmat dari Allah bagikan nikmat itu gratis tapi konsep sistem kapitalis ini apa kalian harus materialistis segala sesuatu dihitung wari piro lu mau gue bantu atau kasih berapa ya ingat itu jangan jadi manusia materialistis hancur kalian saya sudah tahu itu hancurnya tapi saya tidak mau lagi hancur rugi kita akan selalu menjadi manusia menakut karena takut kehilangan jabatan takut kehilangan keamanan yang sebenarnya sebut dengan comfort soul itu ilmu mereka semua yang kalian belajar disini comfort soul inilah apalah itu semua ilmu mereka mereka doktrin kita keluar dari comfort soul jangan takut orang-orang kota itu menjadi orang-orang yang spoiler orang-orang yang manja dibuat menjadikan person gak mau di Indonesia nanti sebentar lagi setelah digitalisasi ini jalan kita kita penjara secara digital namanya digital presence semua kita akan dihitung dengan social trading berada social trading ini ini bakal terjadi jadi saya punya angka sendiri kita kaya barang kita kaya barang dan kita dinilai berdasarkan kredit yang dikasih oleh mereka hidup mati kita ditentukan oleh kredit yang kita menikah orang kaya kreditnya orang istri kreditnya kata komentar saya begini kejadian benar kalau sekarang belum terjadi orang dirawakan hal karena ini konsep akademis karena pembuktian harus ada menggunakan data m p empiri nanti bermaksud ya empiri betul pada saya data empiri selalu terlambat dengan kejadian karena dia nunggu korban dulu baru jadi dah data makanya kenapa penyesalan selalu datang di itu konsep mereka makanya jadilah manusia visioner bisa melihat yang belum terjadi sehingga kita tidak akan di terjerat dengan tipu dan fitnah dan jelas jelas kok bapaknya ngomong satu iya ini ada hubungannya jadi kenapa ilmu itu parsial ada ilmu hukum ada ilmu psikologi ada ilmu tubuh ada ilmu ekonomi kenapa bisa biar kita biar kita saling mengen dan masing-masing menjadi ego sektoral ego dengan disiplin ilmu masing-masing kita merasa benar tapi sama-sama oh 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 ini volusi karena bahan bakar namanya infosil oh oh minyak itu apa seperti mata air tetapi kenapa itu kalian pelajari kita saya pelajari karena dia menyuruh para ahli geologi untuk membuat suatu kajian membenarkan maunya si pemilik minyak dunia tau siapa pemilik minyak dunia rajanya tau gak rokoferer ya dari standart oil dari standart oil minyak itu dijadikan menjadi petro petro kimia yang menjadi bahan dasar daripada farmasi yang diterima selalu ketika mendapatkan hunuk air dari mereka yang pakai baju putih merah merah dimana merah itu disini itu petro kimia yang diciptakan kurikulumnya oleh Andre Carmi tahun 19 untuk mengintervensi ilmu kesehatan natural remedium jadi peobatan natural di atap sekarang menjadi alternatif padahal yang alternatif harusnya mereka tapi karena mereka punya sistem itulah yang kita utamakan sekarang jadi kalau kita sakit orang-orang yang sakit langsung digirim ke rumah sakit itu artinya kita sudah tidak berimanlah kita sudah kehabisan akal kita sudah bosan mengurus keluarga kita serahkan sana seluruh orang urus yang penting gue bersepaya itulah kenapa kita kejar ruang ini 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 yang yang mengendalikan seluruh program-program di dalam kehidupan kita dan diterapkan di seluruh dunia cari di itu badan-badan khusus US mereka semua ada di bawah organisasi UNICEF UNESCO Mido UNHCR dan sebagainya saat ini bangsa kita menyerahkan kesehatan bangsa kepada WHO kalau WHO bilang-bilang siang ini pandemi maka siang ini juga semua kita harus menggunakan seragam lagi gila ya sudah ada iman memang betul karena mereka memenali kita supaya tidak beriman kepada Allah itu saja yang berikutnya nah ini ini kalian harus tahu ya karena adik-adik di Jepang adik-adik harus tahu apa saja program kontrol populasi tadi saya sebilang ergonomisasi ada tiga agendannya money power control pollution ya tiga ya money power control pollution money mereka kuasa sistem keluarga seluruh dunia power mereka mendapatkan power dari setiap pemerintahan di bawah UN karena apa negaranya berhutang makanya nanti para pemimpin bangsa itu harus menyelesaikan hutang jangan bikin program dengan menggunakan hutang tapi ilmunya nggak ada karena di sekolah ekonomi nggak akan diajar bagaimana menghasilkan hutang bagaimana membuat rakyat memperhutang terus sampai mereka stress dan buruk diri gara-gara nggak bisa bayar hutang jahat jahat makanya kalau saya ngomong saya kita bisa menjelaskan hutang dalam satu hari mereka jabi semua halus ya kalau lu ya kita semua di goblok kita pikir kita dapat kita dibikin tolong nah ini yang harus tahu ada 17 program yang mereka akan laksanakan sampai 2030 kalau ini yang pertama saya coba tanpa kemiskinan no poverty tujuannya apa miskin kan semiskin-miskinnya yang kedua zero hunger yang ada laparkan selapak-lapak susah mendapatkan bahan-makanan tetapi nanti akan disupply yang dari mereka isinya apa poison semua dari bahan sintetis termasuk daging catat kata daging sintetis sintetis makanya cumpulnya suntak suntik ayam-ayam itu jadi uang itu jadi penyakit memang jadi miliak orang ayamnya dalam 30 hari jadi gede goreng-goreng yang kita nipat apa rasanya orang dia cuma dua rasa kenapa kita dikuasai pikiran dan rasa bapak ibu kembali apa yang mau dicari mengembayang membeli pikiran dan rasanya imajinasi kalian mungkin senang ngerasa cowok yang kalian lihat apanya gambarnya terus lihatin terus gambarnya kita lihat jadi permainan imajinasi itu gambar-gambar di belakang itu imajinasi saya pakai begini baju ada gini ini imajinasi saya mengimajinasikan diri saya bukan orang di belakang imajinasikan diri jadi hidup itu sebab imajinasi gampang kalian pakai baju ini kayak begini ini imajinasi yang dibangun oleh itu seolah-olah dengan gue pakai begini ya terserah kalian imajinasi apa seolah-olah gue maaf ya seolah-olah gue jadi kayak orang soleh katanya faktanya tergantung pribadi masing-masing segala macam jadi ini semua yang nomor tiga tuh programnya kehidupan sehat dan jasman ujungnya apa tuh suntak-suntik nanti akan terjadi yang kemarin nah ini yang bilang polusi sekarang dia mau memainkan program ketujuh energi bersih dan terjangkau programnya udah ada jadi semua udah ada disitu settingan udah ada rencananya sudah ada aturannya diguat kriterianya diguat sehingga sah aturannya berlaku namanya dengan chemtrail chemical trail itu racun ini ya diturunkan pakai hujan menempel ke kulit-kulit gatel-gatel kita terburukkan gatel-gatel nafas terganggu lalu disebut polusi arahnya kemana mobil listrik enak kan kalau kita udah tau moeha mau bohongin gue lo makanya cerdas melihat segala sesuatu sehingga tidak ada satupun orang bisa ngebohongin kita karena apa kita dapat hijrah dari orang kita bukan kita gak akan pusing dibikin ini maksud maksud hobi mereka hanya menakut menakuti ya catet ya jadi kalau ada yang menakut-nakuti lu bajingannya siapapun dia siapapun dia gak usah sungkan siapapun dia siapapun dia catet lu lakunya gak saya mau gak bukan aware supaya adik-adik itu ah ibu siapapun yang bilang panggil saya saya berdebat sama mereka kalau kalian gak bisa panggil saya supaya kalian selamat keluarga kalian selamat dan seterusnya dan seterusnya saya cukupkan karena beliau sudah meloto terus beliau beliau apa gue gak asing honor saya bilang saya juga gak ktm saya gak datang sini untuk terima honor jangan terima honor kemana-mana saya gak pernah minta dan saya tidak mau dikasih karena karena ini saya dapat dari Allah gratis bagikan gratis itu yang Allah kita dari kita jangan jadi orang komersial apalagi saya jual-jual ayat dan dapat Allah kasih gratis dan semakin banyak lu akan terhadap orang lu akan selalu hikmat kebijaksanaan dari Allah Assalamualaikum terima kasih Terima kasih.